Terima kasih telah menonton! Al Nasser akan bermain melawan Rite di kandang, tapi sebelumnya Al Nasser akan bermain di Saudi Super Cup dalam waktu 2 minggu lagi. Jadi kayaknya sekarang saat yang pas, buat kita preview apa yang kita bisa harapin di Al Nasser di musim berikutnya, bagaimana peluang Al Nasser, dan beberapa berita yang sudah terjadi selama off-season mengenai Al Nasser. Ada beberapa poin yang mau gue bahas, yang pertama itu kita bahas dulu tentang friendly game-nya Al Nasser. Ya, jadi Al Nasser semenjak pertengahan bulan Juli itu lagi di Portugal, seperti tahun lalu. Di pre-season tour ini, mereka melakukan beberapa pertandingan persahabatan. Jadi kita recap aja ya hasil pertandingan persahabatannya Al Nasser selama di Portugal. Pertandingan tanggal 14 Juli, pertandingan pertama lawan Lauletano, seri satu sama. Tanggal 19 lawan Maritimo, menang 1-0. Tanggal 20 besokannya, seri 1-1 lawan SC Farency, yang golin Taliska. Golnya keren banget itu kalau cari di Youtube dari Otavio Quick-Fake Kick, Taliska gol dari jauh. Tanggal 24 lawan Portimonese, kalah 1-0. Tanggal 28 Juli lawan Porto, kalah 4-0. Terus tanggal 30 Juli, seri 0-0 lawan Lusitano Evora. Tanggal 4 Agustus besok, Al Nasser bakal main melawan Granada, tapi mainnya nggak di Portugal, di Spanyol. Jadi dari seluruh pertandingan yang udah dijalankan, Al Nasser baru menang cuma sekali. Serinya 3 kali, kalahnya 2 kali. Jadi kurang terlalu bagus ya. Pemain yang belum balik, Ronaldo. Ronaldo masih liburan setelah Euro. Dia masih lanjut memperpanjang. Dia udah balik ke Saudi, tapi lagi di Red Sea untuk berlibur. Tapi dia nggak ikut pre-season. Laporte juga semenjak menang Euro, belum balik camp. Jadi 2 pemain penting nggak hadir. Yes, yang kedua kita mau bahas transfer ya. Jadi di musim ini, Al Nasser nggak terlalu aktif dalam bursa transfer. Nggak seperti musim sebelumnya, di mana Al Nasser datengin Mane, datengin Teles, dan datengin Laporte, dan beberapa pemain-pemain lainnya. Fofana, Petavio. Di musim ini, Al Nasser praktis cuma satu pemain yang masuk, yaitu Bento. Penjaga gawang dari Brazil. Awal-awalnya sempat ada rumor kalau Al Nasser ngincer Ederson dari Manchester City, tapi fee-nya terlalu mahal. Jadinya Al Nasser pergi ke pilihan kedua sama-sama keeper dari Brazil, Bento Matius Krebski. Umurnya baru 25 tahun, which is good. Jadi nggak beli pemain di atas 30 tahun. Ya, 25 tahun dari klub Atletico Paraneance dari Brazil. Dan biayanya juga nggak terlalu mahal, 18 juta euro. Jadi jauh ya. Perbedaan 32 juta euro dari harga yang diminta sama Manchester City buat Ederson. Jadi rumayan saving. Dia karir bermainnya dari 2020 sampai 2024. Terakhir itu cemen di satu klub itu aja. 164 game, 59 kali clean sheet totalnya. Pertama kali dipanggil ke tim Nas Brazil itu tahun 2023, tapi baru pemain dua kali di tahun 2024. Karena Brazil masih ada Ederson sebagai keeper utama ya. Transfer in juga balik ke klub Al Nasser itu pemain-pemain yang balik dari pinjaman. Seperti Seco Favanna, dia udah selesai pinjaman dari Etifat. Conan juga balik, back kiri dari Faiha. Abdullah Mado juga balik dari Etifat, tapi Abdullah Mado baru minggu kemarin out. Abdullah Mado ikut tour, tapi Abdullah Mado udah nggak di Al Nasser lagi ada announcement-nya dari klub. Selain Abdullah Mado, ada beberapa pemain lagi yang out. Jadi list-nya ini gue sebut dari yang paling, notabene yang paling high profile itu David Ospina. Jawa Gawang, 35 tahun. Dia balik ke timnya atlet ke Nasional di Kolombia. Walib Abdullah, keeper ketiga dari Al Nasser, 38 tahun. Dia pindah ke Aldiriyah FC, jadi tim divisi 2 di Saudi. Terus juga Muhammad Kasim, pelapis back kiri. Main beberapa kali musim lalu, dia pindah ke Al-Qadashyah. Aziz Behik, yang dari Melbourne City, dia balik lagi ke Melbourne setelah masa pinjamannya selesai. Terus ada beberapa pemain lagi yang muda, seperti Tambakti, dia pindah ke Riyad FC. Ada Muhammad Al-Otaibi, pejagal Gawang keempat pindah ke Al-Shabab. Ada Fahad, sayap wing kanan ke Al-Urubah, pinjaman. Tadi kan gue bahas ya, di musim ini gak terlalu aktif. Ada beberapa alasan yang mungkin bisa gue kasih tau berdasarkan berita-berita yang beredar di media Saudi. Dan juga dari perbincangan gue dengan kenalan gue yang pernah bekerja di Al-Nasser. Jadi beberapa alasannya adalah, yang pertama, uang ya. Uangnya gak seperti musim lalu, yang jor-joran, dua musim awal, waktu Ronaldo datang, dan waktu baru dapat suntikan dana ya, istilahnya dari Public Investment Fund itu. Jadi tidak sebanyak dulu, karena sekarang harus di-manage lagi. Jadi gak banyak beli-beli pemain yang dengan biaya bebas dan gaji-gaji yang besar-besar. Jadi sekarang lebih terstruktur, lebih ter-rencana. Salah satu alasannya adalah, dengan datangnya dua orang sporting director yang baru. Jadi yang pertama, pasti lo kenal Fernando Hierro, legendar Real Madrid. Sekarang jadi sporting director di Al-Nasser. Sama satu lagi sporting director namanya Adrian Esparaga. Dia sporting director dari klub di Belgia KMSK Dense. Mungkin lo sering denger ya, karena itu adalah klubnya Marcelino Ferdinand. Mungkin bisa jadi pintu buat Marcelino atau pemain Indonesia lainnya bisa main di Al-Nasser. Kita lihat nanti. Itu long shot, tapi ya kita gak tau kan ke depannya gimana. Tapi selain dua sporting director baru, Al-Nasser juga ganti presiden. Jadi presiden yang lalu udah diganti setelah memang beberapa kali mengundurkan diri ya, dua kali kalau gak salah di musim lalu. Akhirnya diganti sekarang dengan yang baru, Ibrahim Al-Muhaidib. Lebih muda, lebih aktif dan juga ikut ke tour kemarin di Portugal. Jadi mudah-mudahan dengan struktur yang baru, Al-Nasser lebih, lebih rencananya lebih bagus. Dan klubnya juga lebih berkembang ya, dari segi di dalam lapangan dan juga di luar lapangan. Terus juga ada faktor eksternal, selain faktor internal yang tadi gue bilang. Faktor eksternalnya adalah per Januari 2024, at least, gue belum lihat update berita yang terbaru. Dari Saudi Premier League ada peraturan di mana, ini gue baca ya takutnya gue salah. Nah, maksimal adalah 10 pemain dari luar Saudi yang boleh diregister dalam satu buah tim, satu klub. Jadi maksimal 10 pemain asing. Tapi dari 10 pemain asing itu, maksimal yang boleh diregister di matchday squad itu cuma 8. Jadi 8 pemain asing. Jadi sebenarnya maksimalnya 8 pemain asing yang bisa diregister. Dan 2 tambahannya adalah pemain asing yang lahir di atas setelah tahun 2003. Jadi istilahnya ya pemain 20 tahun, 21 tahun yang asing yang bisa diregister. Pero masalahannya Al-Nasser tuh sekarang udah punya 10 pemain asing. Jadi kita list satu-satu dari depan, Cristiano, Taliska, ada Mani, ada Otavio, ada Brojovic, itu udah 5, ada Seiko Fovana, ada Laport, Alikteles, ada Conan, dan ada Bento. Sekarang udah ada 10 dan semuanya 10-10nya tuh sebenarnya lahirannya sebelum 2003. Jadi menarik ya apa yang bakal dilakukan sama Al-Nasser untuk hal ini. Apakah beberapa pemain nanti, ada 2 pemain yang akan gak diregister seperti Aziz Behi kemarin cuman main di Cup. Kalau di Cup bisa main dan di Asian Champions League bisa main. Kita liat lah apakah pemain nanti di loan lagi seperti Fovana atau dijual, kita gak tau. Kita liat untuk kedepannya. Jadi itu dari berita transfer selama ini. Jadi gue juga gak expect Al-Nasser bakar ada aktivitas lagi sampai nanti liga mulai ya. Kecuali nanti beberapa pemain dijual, terus datengin pemain yang lebih muda. Tapi kayaknya agak sulit karena kayaknya sekarang Al-Nasser lagi ngencengin ikat pinggang. Berikutnya yang kita expect adalah pertandingan yang akan datang. Jadi musim kompetisi udah mulai lagi, insya Allah sebentar lagi. Jadi pertandingan yang terdekat setelah friendly nanti tanggal 4 Agustus di Spanyol adalah pertandingan Saudi Super Cup semi-final lawan Al-Town. Pertandingannya bakal dilangsungkan tanggal 14 Agustus jam 7.15 waktu Saudi. Jadi sekitar jam 11 malam, 11.15 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan bakal diadakan di kota Abha. Jadi itu masih di atas gunung ya, jadi harusnya dingin. Jadi mudah-mudahan di situ Al-Nasser bisa main bagus dan bisa masuk ke final yang bakal dilaksanakan insya Allah tanggal 17 Agustus. Jadi ada 4 tim di Saudi Super Cup. Itu Al-Nasser lawan Al-Town. Satu hari sebelumnya tanggal 13 Agustus, ahli bakal main lawan Al-Hilal. Jadi kita lihat siapa yang bakal jadi juara. Juara bertahannya adalah pemenang tahun lalu, Al-Hilal. Menang 4-1 lawan Al-Hitihad. Kita juga bakal lihat nanti di pertandingan itu bagaimana Al-Nasser bakal mainnya, taktiknya. Gue gak expect banyak perubahan karena tidak banyak aktivitas di transfer. Jadi kurang lebih bakal sama, gak ada perbedaan. Ngeliat Luis Castro juga kayaknya dia akan stick dengan apa yang dia tahu. Untuk lebih detailnya, gue bakal bikin video taktikal preview yang kira-kira nanti Al-Nasser bakal pake di musim 2004-2005 dengan komposisi pemain yang ada. Tungguin aja videonya di channel gue, bakal gue upload juga mungkin beberapa hari ke depan. Masih proses editing. Ya jadi itu aja yang mau gue bahas. Season preview Al-Nasser di Saudi Premier League 2004-2005 yang bakal mulai insya Allah tanggal 22 Agustus di liganya. Tapi pertandingan resmi pertama kali nanti tanggal 22 Agustus. Prediksinya sih mungkin ya, mungkin Al-Nasser top 4. Considering beberapa hal yang tadi gue sebut seperti transfer dan tactical yang nanti bakal gue bahas detail. Dan juga pergerakan dari tim-tim Saudi Premier League yang lain. Jadi yang paling aktif itu adalah Al-Ithihad dengan mendatangkan Lowland Blanc dan Musa Diaby. Beberapa main yang baru yang mungkin lebih cocok dengan karakter bermainnya mereka. Sama yang tim promosi Al-Kadasyah, satu-satunya tim yang disupport oleh Saudi Aramco dari kota Al-Kobar. Jadi bakal menarik ya, Al-Kadasyah juga aktif di bursa transfer seperti datangin Abu Mayang, Nacho Fernandeni bakal lebih ketat lagi persaingannya. Bakal lebih seru, bakal lebih rame yang nonton di stadion. Tapi tetap prediksi gue mungkin tim-tim Riyad yang akan lebih naik. Karena mungkin pemain-pemain asing yang datang yang bermain di kota Jeddah dan di kota Al-Kobar akan kesulitan seperti Jordan Henderson di Etifa kemarin. Karena faktor kandang mereka yang sering lembab di musim pertandingan seperti di bulan-bulan September, Oktober. Dan nanti di bulan-bulan Februari, Maret, April itu keadaannya lembab dan mereka lebih banyak main di kandang. Nanti mungkin akan kesulitan, tapi seperti kota Liyad, walaupun panas tapi gak lembab, lebih stabil cuacanya, lebih banyak bermain di kandang. Makanya Al-Hilal, Al-Nasr, mereka lebih banyak bermain bagus karena itu faktor eksternalnya cuaca ya. Tapi kita lihat nanti, yang gue harapin adalah Al-Nasr bisa semaksimal mungkin, mungkin bisa juara insya Allah. Tapi yang paling penting adalah kualitas liganya mudah-mudahan lebih seru lagi, lebih kompetitif, lebih menikmati nontonnya. Sampai sini dulu video gue kali ini. Makasih yang udah nonton dan makasih yang udah masih tetap setia subscribe channel gue. Walaupun lama banget gue gak upload video khususnya tentang Al-Nasr, gue juga bakal mungkin beberapa video iseng-iseng upload-upload tentang video yang lain seperti gue sepedahan atau aktivitas gue di Riyad. Karena ini channelnya sebenarnya, channel apa adanya, awalnya bukan channel tentang bola tentang Al-Nasr, tapi gue bikin aktivitas gue aja di Riyad. Kira-kira kalian mau video kayak apa lagi yang gue bikin ide buat gue, yang kalian mau lihat, kalian mau tahu. Either tentang sepak bola, Al-Nasr, atau tentang lainnya. Thank you support-nya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.